Ikan badut atau dikenal dengan nama ikan giru, mempunyai nama Inggris yaitu klonfish atau anemonfish. Ada 28 spesies yang umum disebut ikan badut, salah satunya termasuk dalam genus Premnas, sedangkan sisanya masuk dalam genus Ampirion. Ikan ini tersebar di Lautan Pasifik, India, Laut Merah, dan Karang-Karang di Australia. Sebuah penelitian menemukan bahwa bayi ikan badut mampu melakukan perjalanan hingga 400 km, layaknya seperti dalam film Finding Nemo. Ukuran ikan Nemo ini berpisar antara 6-18 cm, mampu mengarungi dan menghadapi bahaya di lautan luas hingga ratusan km. Hal ini dibuktikan oleh pakar biologi dari Inggris. Penelitian dilakukan dengan cara mengambil DNA sirip ikan badut kemudian melepaskannya kembali ke lautan. Hasilnya sang peneliti menemukan DNA ikan tersebut pada terumbu karang yang jaraknya ratusan km dari tempat pertama dilepaskan. Secara umum ikan badut ini mempunyai ukuran yang relatif kecil. Ikan ini secara maksimal dapat mencapai ukuran 15-18 cm. Berwarna cerah dengan tubuh yang melebar ke atas dan mempunyai mulut yang kecil. Untuk sisik, ikan ini mempunyai sisik yang relatif besar dengan sirip dorsal yang unik. Pada umumnya ikan ini mempunyai warna kuning, oranye, kemerahan, atau kehitaman. Pada tubuhnya terdapat corak yang khas berupa garis atau bagian dengan warna putih. Keindahan warna tubuh Clovis inilah yang membuat si Nemo ini menjadi favorit para pecinta ikan hias air laut. Ikan Nemo ini diketahui mempunyai daerah penyebaran yang sangat luas. Terutama di seputaran perairan Indo-Pasifik. Pada perairan bebas, ikan ini dapat dijumpai di laguna-laguna berbatu di sekitar Terumbukarang atau daerah kedalaman kurang lebih dari 50 meter dengan perairan yang jernih. Ikan ini mengkonsumsi udang, alga, dan zooplankton di sekitar habitatnya. Ikan badut melakukan simbiosis mutualisme dengan anemon laut. Anemon laut berguna sebagai pelindung ikan ini dari para predator, sedangkan ikan badut membantu anemon dari sisa-sisa makanannya. Dari interaksi inilah yang membuat ikan badut juga sering dijuguluki sebagai ikan anemon atau anemon fish. Tiap jenis ikan giru mempunyai kriteria tersendiri dalam memilih anemon. Disarankan terlebih dahulu mengetahui jenis anemon yang cocok dengan jenis ikan badut yang akan kalian beli. Ikan badut terkenal poliandri, yakni satu betina memiliki beberapa pecantan. Ikan ini mempunyai kemampuan untuk berubah kelamin. Selain itu, ikan ini juga memiliki hirarki sosial yang ketat. Ikan badut dapat menghasilkan telur sekitar 300-500 butir yang diletakkan pada batu di bawah mentel anemon. Terut telur tersebut dijaga oleh pejantan hingga menetas. Setelah menetas, bayi ikan nemo ini akan berubah menjadi pelangson yang terbawa oleh arus perairan. Setelah tumbuh menjadi ikan nemo muda, si ikan akan mencari anemon sebagai rumah barunya. Nah, itu tadi adalah profil singkat tentang ikan badut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian para pemula dan pecinta ikan hias. Jangan lupa, sebelum selesai menonton video ini, biasakan dulu subscribe, like, dan tulis komentarnya ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!